Oke, jadi pendengar dan juga netizen El Sinta, hari ini saya, Biri Hamzah, sudah berada di stasiun kota Tokyo. Jadi hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke prefektur Nagano. Di sana saya akan berkunjung ke salah satu kuil yang disucikan oleh masyarakat di Jepang. Nagano ini salah satu prefektur dan dari stasiun ini maksud saya, saya akan naik kereta cepat Shinkansen yang menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kalau menggunakan perjalanan darat, menggunakan bis kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi ikuti keseruan saya nanti di Nagano, termasuk besok di hari Sabtu, saya dan kawan-kawan jurnalis lainnya yang ada di depan saya ini. Saya akan berkunjung ke salah satu resort ski terbesar di Jepang yang ada di Nagano, yaitu nama resort skinya Hakuba. Hakuba ini resort ski yang dipergunakan untuk olahraga olimpiade musim dingin. Saya akan berfoto dulu dengan kawan-kawan semuanya, jadi ikuti keseruan saya hari ini. Oke, pendengar dan netizen ini saatnya saya masuk ke dalam. Ini suasana di dalam stasiun kota Tokyo. Saya juga harus berhati-hati di sini dalam mengambil gambar, karena orang Jepang tidak suka diambil gambar pada bagian wajahnya. Jadi karena saya sambil nge-vlog, mungkin saja diperbolehkan. Jadi saya akan masuk ke dalam, ini bersama teman-teman semuanya. Nah, ternyata dari pintu masuk yang ada di sebelah sana, kita langsung menuju ke sebelah kanan. Ini dia, tempat untuk naik kereta Shinkansen. Sudah terlihat? Sekarang sedang dihitung. Berapa jumlah jurnalis? Kami berdua puluh. Ini suasananya. Ada coin locker. Box yang warna kuning itu, itu coin locker. Jadi kita bisa menggunakan locker. Wow, teman warga negara Jepang ternyata baik sekali. Tadi adalah salah satu microphone dari teman-teman jurnalis yang terjatuh. Dan dikembalikan langsung. Dan yang unik juga di Jepang ini, kalau dompet kita, paspor kita hilang, itu pasti akan langsung ditemukan. Oke, saya harus mendapatkan pengarahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi ini sekarang kita sedang antri untuk masuk ke dalam peron untuk naik ke Shinkansen. Nah, ini untuk tiket, loket pembelian tiketnya. Jadi saya harus bergegas. Nah, ini rutenya. Ini rutenya ya? Iya. Kita akan lihat rutenya. Ini rutenya. Tapi saya nggak tahu ini tujuannya kemana karena bahasanya menggunakan bahasa Jepang. Tapi ada jam. Yang jelas ada jam. Di sisi kiri ada jam. Keretanya. Nomor kereta. Tujuannya. Tracknya di track nomor berapa. Ya, seperti inilah. Jadi informasinya cukup jelas. Dan setengah sembilan pagi. Kalau di Indonesia itu artinya jam setengah tujuh pagi. Jadi perbedaiannya dua jam. Waktunya dengan Jepang. Oke. Kita muter-muter lagi. Oke. Sekarang kita naik ke atas. Ini yang paling berat katanya rutenya. Karena kita harus naik ke atas. Pakai tangga. Seperti ini tangganya. Jadi kita akan kumpul dulu. Kayaknya akan dibagiin tiketnya. Nanti kita balik lagi. Ini tangga kedua yang harus saya naikin. Untuk naik Sinkansen. Jadi tadi belum ke Peron ternyata. Jadi masih ada banyak step. Tiketnya berapa tiket? 8.300.000 yen. Itu sekitar 900.000-an. 900.000-an tiketnya. Kurang lebih. Tadi juga. Tadi juga saya ke Gerai Coffee Shop. Saya cari Tumblr yang Gerai Coffee Shop-nya itu yang warna hijau. Tidak tahu lah ya di Indonesia. Itu juga saya cari Tumblr itu harganya. Wow. Luar biasa. 500.000 rupiah. Untuk sebuah Tumblr Coffee Shop. Ini dia. Kereta Sinkansen. Ini dan ada ini. Ini dia. Sinkansen ya. Jadi saya akan naik ini. Nanti saya nggak tahu. Salah satunya ya. Antara yang ini. Yang putih. Atau yang merah ini. Saya nggak tahu yang mana. Oh iya. Di sini dingin. Suhunya mungkin 1 derajat. Takasang. Ini kecepatannya berapa? 270 km. Kecepatannya 270 km. Kita naik kereta yang mana? Takasang. Kita naik kereta yang mana? Belum tiba ya? Oh belum datang. Jadi keretanya belum datang. Oke. Nanti saya akan videoin lagi. Di dalamnya seperti apa ya. Pembagian tiket. Ini tempat duduk saya 17A. Ini hanya memo. Ternyata bukan tiket. Jadi kalau bisa dilihat. Di dalam itu sedang dibersihkan keretanya. Sedang dibersihkan. Ini betul-betul terawat dan cepat sekali. Disikat tempat duduknya. Jadi ada pembersih keretanya khusus. Di Indonesia mudah-mudahan seperti ini ya nanti ya. Ini teman-teman jurnalist semuanya dari Indonesia. Ini teman-teman jurnalist semuanya dari Indonesia. Nah itu ada yang mau main ski ya. Nah itu ada yang mau main ski. Di Nagano bisa main ski. Nah ini kita sedang nunggu masuk ke dalam kereta. Dan ini antri. Betul-betul antri. Ini antri. Satu garis di belakang garis kuning. Kita di belakang garis kuning ini. Kita membaur dengan warga setempat. Jadi ini bukan cuma jurnalist. Ini teman-teman jurnalist. Tapi ada yang dari warga setempat juga. Jadi kita ikut ngeantri. Kita antri bareng. Jadi gak desek-desekan masuk ke dalam keretanya. Ini tertibnya masyarakat di Jepang. Coba di Indonesia seperti ini. Wah. Keren sih. Oke ini saatnya saya dan teman-teman untuk naik ke dalam kereta. Kereta Shinkansen. Ternyata di dalam cukup hangat. Saya di 17A. Windows side. 17A. 17A berarti saya. Wah beruntung. Saya bisa dapat di dekat jendela. Jadi saya bisa menikmati pemandangan. Oke saya duduk dulu. Aduh susah sekali. Karena bawaan tasnya berat. Sekarang sudah di dalam kereta. Ini bisa di reclining kan? Oke untuk lebih proper. Jadi bisa reclining. Ini suasana di luar. Ini yang di depan. Ini suasana di dalam. Sebentar lagi kita akan jalan. Oke jadi sekarang kita sudah jalan. Ini dia. Ini sudah di jalan. Belum kecepatan maksimal kan ya? Kecepatan maksimalnya berapa? 270 tadi. Kata Takasang. Jadi ini. Suasana di dalam. Oh dari. Suasana yang kita lihat. Dari dalam Shinkansen. Kita melihat kota Tokyo. Dari dalam Shinkansen. Seperti ini suasananya. Jadi disini. Naik keretanya itu betul-betul tepat waktu. Jadi pintu kereta itu tidak akan dibuka. Sampai. Waktunya berangkat. Jadi kurang lebih sekitar 1 menit. Sebelum. Kereta berangkat itu baru dibuka pintunya. Jadi gak ada tuh yang namanya. Penumpang itu nunggu di dalam kereta. Di dalam kereta cepat Shinkansen. Nah tempat tunggunya itu. Di Selasar Peron. Jadi di belakang garis kuning. Atau. Di dalam. Ruang tunggu. Ruang tunggunya itu juga ada dua. Ada smoking area. Dan non-smoking area. Jadi kalau yang ingin merokok bisa merokok di tempat khusus. Jadi gak ada merokok itu di luar ruangan. Di mall. Di restoran. Di tempat transportasi publik. Itu ada ruangan khusus untuk merokok. Oke ini suasananya. Sebentar lagi. Satu setengah jam kurang lebih. Kita akan melakukan perjalanan. Dari Tokyo menuju ke Nagano. Di dalam sini ternyata hangat ya. Oh ini kita masuk terowongan ya. Ini masuk terowongan. Tidak boleh ngobrol. Ini ternyata gak boleh ngobrol. Tidak sopan. Oke. Kita ikutin perjalanan. Dari Tokyo menuju Nagano.